Di mula-mulanya ternyata Sosoratu Adil atau Satriopini Pini merupakan anak desa atau orang desa Dimana yang namanya orang desa itu kegiatannya itu kalau nggak ke sawah itu memelihara sapi Mencari makan rumput untuk sapi entah di alas atau di hutan atau entah di tempat-tempat lain Dan pekerjaan orang desa itu juga berdagang dan lain sebagainya Itu pula yang Ratu Adil alami Ternyata Ratu Adil ini merupakan orang desa Dimana ketika dia kecil orang tua Ratu Adil ini bekerja sebagai petani Yang berada di sawah kegiatannya dan juga memelihara sapi Dimana Sosoratu Adil ini terus-terusan berusaha keras untuk membantu kedua orang tuanya Supaya dia menjadi anak yang berbudi luhur Anak yang berbudi pekerti Anak yang berbakti kepada orang tua Dan ternyata Orang Tua Ratu Adil itu ingin bekerja di kota Di perkotaan Supaya apa? Supaya bisa mengubah nasib Karena kalau di desa kegiatan mereka seperti itu Mereka ingin mencari pengalaman di kota Akhirnya apa? Orang Tua Sang Ratu Adil Pindah ke kota Dan mau tidak mau Ratu Adil juga ikut orang tua dia Dan Orang Tua Ratu Adil itu Membangun usaha Membangun usaha Merintis usaha dari enol Dan Ratu Adil pun ikut ke kota dan ikut bersama kedua orang tuanya Dimana Usaha orang tuanya ini Mula-mula itu kecil Tapi semakin hari semakin berkembang dan semakin maju Karena usaha-usaha Serta doa-doa mereka Dan kedua orang tua Ratu Adil ini Sangat sayang kepada Ratu Adil Dan Ratu Adil pun Bersekolah di perkotaan Karena Ratu Adil berpindah tempat Bertransmigrasi dari desa ke kota Karena orang tuanya Yang bekerja di kota Sehingga membuat Ratu Adil Juga bersekolah di kota Entah TK Entah SD Entah SMP Entah SMK Ratu Adil bersekolah di kota Karena kedua orang tuanya juga ada di kota Dan Kedua orang tuanya Ratu Adil ini Saat membuka usaha Usahanya sedikit demi sedikit bisa dimajukan Dan usahanya bisa lancar Ini sungguh luar biasa Apalagi Bapak Ratu Adil ini dipercayai Diberi mandat khusus kepada dia Dan Sang Ratu Adil ini Sangat membanggakan kedua orang tuanya Sang Ratu Adil ini menjadi sosok yang jenius Sosok yang berpendidikan Ketika dia mencari banyak pengalaman Di kota dan di sekolahan Dimana Ratu Adil ini Adalah anak yang berkulitnya coklat Jadi mungkin Zaman di sekolahan Ratu Adil juga merasakan Diejek Atau kalau bahasanya orang Jawa itu Dilok-loki Atau diejek Entah perbedaan kulit Entah perbedaan ras Atau entah Sesuatu yang Ingin Dipermasalahkan Atau diperdebatkan Dan Ratu Adil ini ternyata Saat dia sekolah SMP Ratu Adil naik sepeda kebu Udah gak nyaman loh Sudah gak jamannya loh Tapi Ratu Adil ini saat SMP Dia naik sepeda kebu Jadi kayak orang desa ya Bener-bener kayak orang desa Naiknya sepeda kebu di kota Dan mungkin Ratu Adil ini juga menjadi Bahan tertawaan Bagi teman-temannya Karena Sang Ratu Adil menaiki Sepeda kebu Berbeda dengan teman-temannya yang lain Dan ini perjuangan Ratu Adil Untuk bertransmigrasi Perpindahan tempat Dari desa ke kota